Emiten Angkatan Laut PT. Suci Lines TBK mencetak penurunan pendapatan sepanjang semester 1 di tahun ini. Kendati demikian, emiten berkode saham SOCI ini efisiensi membuat kenaikan laba bersih yang cukup signifikan. Meski sepanjang semester 1 2021 PT. Suci Lines TBK mengalami penurunan pendapatan, berkat upaya efisiensi laba bersih perseroan justru naik cukup signifikan berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2021. Soci berhasil mencetak laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 4,99 juta dolar AS atau naik 144,72 persen dibandingkan dengan 2,03 juta dolar AS pada periode yang sama tahun lalu. Laba bersih ini berasal dari efisiensi yang berhasil perseroan lakukan. Hal tersebut dilakukan karena penurunan pendapatan yang menjadi 64,89 juta dolar AS turun tipis 5,15 persen dari pendapatan semester pertama tahun lalu sebesar 68,42 juta dolar AS. Tidak hanya itu, perseroan pun berhasil mengurangi beban keuangan menjadi 72 juta dolar AS dari beban keuangan 12,64 juta dolar AS pada periode yang sama tahun lalu. Seiring peningkatan rugi dari pelepasan aset tetap menjadi 5,02 juta dolar AS, dari rugi aset tetap 656,901 dolar AS. Selain itu, perseroan juga mencetak penghasilan lain-lain yang naik signifikan menjadi 3,63 juta dari 224,964 dolar AS. Dengan demikian, Laba sebelum pajak penghasilan meningkat menjadi 6,35 juta dolar AS pada semester pertama 2021 dari posisi 3,98 juta dolar AS pada semester pertama 2020. Terima kasih telah menonton!